Halo sahabat youtube, oleh bersama sahabat bagus siapa yang saat ini nyangkut di koin aurora Jadi ada beberapa subscriber saya di youtube yang minta bang, anak selanjutnya koin aurora bang Jadi kayaknya banyak yang nyangkut termasuk saya Nah koin aurora ini saya enggak enggak, karena koin ini adalah salah satu koin mati Yang dimana sudah jaringannya itu di aurora koin walaupun di aurora dodax itu benar-benar beda juga Ini kayaknya salah satu koin yang enggak ada developernya Developmentnya ya, pengembangnya udah enggak ada Tapi mau gimana, saya baru tahu koin ini ternyata sudah mau dead ya Ya udah, saya beli aja Ini masih bisa beli enggak nih? Kita masih bisa beli enggak? Minimal dalam saat itu 3.000 koin aurora Oke, biarin saya masih punya lagi 1.000 rupiah di introduction Yang belum saya kepake Ayo kita coba analisa koin auroranya ini Gimana sih pergerakan harganya Kita coba fullscreen Masuk ke trading view Sebelumnya koin aurora ini saya salah satu holdernya Udah lumayan lama ya Mau hold ini Pak kok double-double gini ya catnya Oke Ini harusnya enggak masukin nih catnya Sebentar Kita close dulu Oh gini juga Kita minta dip Sebentar 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 Oke ini udah bisa Nah sebelumnya Saya sempat analisa ya Koin Aurora ini Saya kenapa beli Itu karena disini ada Support yang Sangat kuat di tahun 2020 Dan ini Kalau koinnya Historical ya Aurora ini ya pernah Pernika ragam 2019 naik pernah Turun juga pernah Dan saya sendiri confident banget nih Di Bulan Berapa bulan dia Di 2021 Is itu 2022 Di awal 2022 Saya confident karena saya memasang Beberapa Support Untuk analisa Saya memasang disini Saya waktu averaging di 15 sampai 20 dolar Tak kira Cuma mentok Habis itu bergerak naik ya Ini pernah menyentuh di 19 dolar ya pernah Ternyata guys Ini malah terjun lagi Auroranya malah terjun lagi Nah Beratnya sekarang itu adalah Kita tidak bisa melihat Sebelah kirinya Atau historicalnya itu Tidak ada lagi Yaudah Saya salah satu pemegang 1 juta koin Aurora Belinya waktu itu sekian Sekian berapa juta ya 4 atau 5 juta Yaudah guys Saya biarkan Coin ini terjun Terjun bebas lagi Yaudah saya biarkan Coin ini terjun bebas Mau gimana juga Semua sudah terjadi Nah ini trendnya masih Pilihatan banget Trend turun Diklaskan lah Mau gimana Coinnya ini Ya kalau Yang terbaik ya memang Ya hold saja Dipada kita jual Dari 4 juta cuma dapat 500 ribu Atau cuma 700 ribu Yang mendingan kita hold Jadi kita tetap punya coinnya Siapa tahu Tahun 2025 Harga coinnya melambung tinggi lagi Karena memang Saya beranggapan ya Crypto memang harus jangka panjang Gak bisa jangka pene guys Harus beranggapan jangka panjang Oke Itu Coin Aurora Ini masih terjun nih Aduh Ya sudah biarkan Ini Kalau jadi minus Saya gak tahu nih Apakah jadi 0,5 Rupiah 0,01 Saya belum tahu Apakah dia akan Tambah turun lagi Atau gimana Oke Itu saja Dari saya Videonya Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom mental Thank you semuanya Sampai jumpa di kolom mental Terima kasih Terima kasih.